Halo teman-teman semuanya Kembali lagi di vlog Kehamilan yang terakhir Kayak 3 tahun lalu ya Mbak Sinta ya Dan Mbak Sinta dari 3 tahun lalu Tetep gini-gini aja bentukannya Sementara gue ada kayak Oke udah begini, melahirkan lagi Dan udah seperti ini lagi Jangan dong aku udah Oke Jadi dari kemarin tuh sebenernya aku kayak Lagi berpikir-pikir gitu Karena emang jarang banget share mengenai Kehamilan yang sekarang ini Tapi kayak kepengen banget share sesuatu Yang berguna ke teman-teman semuanya Dan selama hamil ini Aku juga kan juga sama Mbak Sinta Dan Mbak Sinta tuh kemarin Sempet menjelaskan mengenai OMP Jadi bukan OMG, OMP OMP itu adalah Optimal Maternal Positioning Nah, jadi kita Akan mengoptimalisasi Posisi Ibu, posisi ibunya Iya Nah ini tuh Jadi hari ini Karena aku juga udah masuk trimester 3 Tapi kita akan melakukan gerakan-gerakan yang sebenernya bisa dilakukan dari trimester pertama Betul sekali Supaya posisi semuanya tuh optimal Kita bisa mengoptimalkan Apapun yang bisa kita optimalkan Selama kehamilan Betul Intinya kerjasama dengan janinnya Selama kehamilan dan persalinan Ya Tapi sebelum itu Mbak Sinta Mungkin pengen jelasin Kenapa sih harus dioptimalkan posisi ibunya gitu Dan apa gunanya buat bayinya Waktu dan tempat dikasilalkan Terima kasih Dan makasih juga loh ya Dari kehamilan pertama Aku udah diajak terus Oke Jadi sebenarnya intinya sih Apa sih OMP ini? OMP itu adalah Optimal Maternal Positioning Yang dimana Dia adalah Temannya atau partner dari optimalisasi posisi janin gitu kan Selama ini kita kan selalu mau fokuskan kepada Janinnya harus posisinya yang tepat Betul Tapi kayak ibunya gak pernah bener-bener dioptimalkan Iya Ibunya cuma bisa berdoa aja Maksudnya apakah bukannya dengan kayak Kalau janin Maksudnya janinnya optimal Posisinya berarti Ini ibunya juga Otomatis ibunya juga atau Enggak sebenarnya Sebenarnya sih Bayi atau janin akan optimal Kalau ibunya memberikan dia ruang Gitu Jadi kalau ibunya gak memberikan ruang Janinnya pun juga sebenarnya gak bisa Terlalu optimal Gitu Hanya sesimpel dari gerakan sehari-hari Cara kita duduk, berdiri, jalan Itu pun juga sebenarnya bisa memperbaiki Panggul kita Untuk si bayinya jadi optimal Wow Oke Jadi inside of kita mikirin Aduh si bayinya nih Apa namanya Dia belum masuk panggul nih Kepalanya belum turun gitu kan Terus kita gimana nih caranya bayinya gitu Tapi kita lebih fokus ke Oke aku akan memberikan ruang Untuk si babynya itu Gitu Aku jelasin dikit ya Oke Jadi itu sebenarnya apa sih panggul kita Jadi bayangkan panggul kita tuh seperti Balon udara ini Gitu kan ya Jadi ini sih rahim dengan janinnya di dalam Dan ini adalah si jalur Vaginanya Oke Nah disini tuh adalah Ligamen-ligamen Atau otot soas Oke Bagaimana cara kita duduk, berdiri, bangun itu Bisa mempengaruhi posisi panggul Misalkan nih kalau duduk sehari-hari Begini Kan jadi posisi panggul Oh jadi muter Oke Terus pegel nih Gak mungkin kan kita segini terus-terusan kan Akhirnya aku pegel Ganti sisi Terus ya Begini Gitu ataupun begitu Apa gimana Terus cara kita bangun Atau apa Akhirnya Kita Memiliki panggul yang Rahimnya di sini Janinya di sini Dan mungkin si otot-ototnya lagi Ber Apa Miring Jadi kayak gak lurus gitu ya mbak Gak lurus gini kan Nah terus Kalau misalkan kita lihat Misalkan balon udara Aku sih belum pernah ya Tapi Kamu pernah kan Kalau balon udara kan Dia selalu Ngikutin angin Dan dia sepertinya tuh Sangat stabil Ya kan Tapi sebenernya kalau kita lihat dari atas Si balon udara tuh Dia Sepertinya Dia lagi mencari Alignment Atau dynamic equilibrium Oke Nah ini sebenernya yang terjadi pada panggul kita juga Oke Dia sedang mencari equilibrium Jadi gimana panggulnya Ya dia akan mencari equilibriumnya Oke Gitu Jadi sehingga kita perlu Jadi kita perlu mengimbangkan dulu nih si panggul Agar si rahim Janinya juga Meimbang Dan Jalurnya juga lebih Memudahkan dia Jadi kita sebenernya Kerjasama dengan si baby Oke Gitu Untuk membuka panggul Nanti perkara apapun Kita selalu percaya bahwa Mbak itulah Instinct Apa namanya Sudah jadi manusia yang instinktual Ya kan Jadi dia sebenernya sudah tahu Cara dilahirkan Ya Dia sebenernya sudah tahu Caranya Ngelewatin jalurnya Nah kita nih yang punya jalurnya Yang perlu membuka jalur kita Oke Gitu Jadi kita jadi kerjasama lah Istilahnya sama si Janin Terus kalau misalnya udah Maksudnya Berarti tadi analoginya seperti balon udara Terus bayinya gimana tuh di dalam Bayinya Jadi nanti dia akan lebih mudah Melewati Karena dia kan sudah tahu Di dalam panggul tuh Nih Jadi panggul kita tuh sebenernya Gak hanya terdiri dari tulang Dia terdiri dari otot-otot juga kan Dan tulang-tulang ini sebenernya Terdiri dari empat lempengan Dua ilium blade Sacrum Sama coccyx Tulang ector Dan dia sebenernya terpisah Dia disambungkan oleh otot-otot Ligamen Soft tissues Dan dia sebenernya sangat fleksibel Oke Jadi panggul atas Itu kita bilangnya Gretel pavils Dia bentuknya seperti Bundar Lingkaran Tapi yang bawah Dia mengonjong Gitu kan Jadi bayi tahu Oke aku kalau misalkan Ngelewatin panggul Aku harus pertama Ngapain dulu nih Gitu Yang biasanya dibahas Medisnya Dibilangnya Gerakan kardinal Janin Gitu ya Nanti Janin akan melakukan Gerakan kardinalnya tersebut Nah jadi kita tuh yang punya panggul Kita coba usahakan untuk Membuka panggul Apakah itu panggul atas Atau bawah Tapi sebenernya sebelum itu Selama kehamilan Kita perlu lakukan adalah Untuk mencari keseimbangan dulu Yang tadi kan Dynamic equilibrium Yaitu dengan pelvic alignment Oke jadi nanti di kehamilan Kita akan melakukan gerakan-gerakan yang ini ya Selama kehamilan Gerakan yang kita bisa lakukan Untuk mengimbangkan panggul dulu Nanti pas udah mulai trimester akhir Dan sampai persalinan Kita bisa membuat panggul lebih fleksibel Sehingga membuat ruang lebih besar Oke 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 Jadi kita siap latihan Siap latihan Boleh 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 Oke Nah terus sekarang pertanyaanku berikutnya Siapakah yang harus melakukan nih Maksudnya aku harus ngelakuin sendiri Atau kan biasanya aku kayak se... Iya ya siap ya Hahaha Ini sebenernya kode Jadi tentu suami lah yang paling utama membantu Iya Jadi udah dari beberapa waktu ini Aku tuh kalau duduk udah gak bisa kayak gitu lagi mbak Oke Makanya aku selalu mengandalkan kursi meditasi ini Oke Tapi enak banget ya Enak banget Tapi mungkin temen-temen di rumah juga harus pada tau gitu Apa yang tadi kan Mba Sinta bilang, sebenernya kayak optimalisasi posisi ibu itu bisa dari duduk, berdirinya, kayak gimana Nah ini caranya gimana kalau kita mau bangun sekarang? Oke, tapi sebenernya ini ide yang bagus banget karena kamu udah ngeduduk seperti ini, kamu tegak badannya Dari-dari kita terlalu santai, akhirnya kita begini kan, gitu Oke, jadi sekarang kita cara bangun, cara bangun yang salah dulu ya aku kasih tau ya Ya itu adalah ketika kita taruh satu kaki ke depan dan taruh satu beban di satu sisi kaki, panggul kita pasti akan mirah Oke, ini adalah yang membuat panggulnya tidak simetris, no no Duduk pun juga begini, enggak Oke, jadi selalu seimbangkan panggul, namanya juga pelvic alignment, kan Oke, ini caranya kalau dari aku ya, begini Selalu sejajar seimbang, Pak Oke, yuk coba Selalu sejajar seimbang Yeay! Pokoknya kayak gitu ya Nah, terus udah gitu apa yang bisa kita lakukan ya Mba? Nah, sekarang kalau lagi berdiri, kita mungkin lagi masak atau lagi ngantri di ATM gitu kan Pasti otomatis kita akan miringkan pinggulnya ke situ Nah, ini juga tidak Oke Aku punya kecenderungan di kiri Oke, aku ke kanan Oke Jadi yang telah aku adalah sebenarnya seperti orang lagi ayun aja Oke Jadi kalau bisa, iya sambil ayun Iya, ayun Jadi beban badan kita tuh sejajar dan seimbang terus kaki kanan dan kaki kiri Oke Gitu Oke, dari trimester awal Kalau kita sudah tahu, oh aku ternyata positif hamil Boleh lalu kita lakukan hal ini Dan juga ada latihan namanya pelvic alignment exercise-nya ya Jadi, kita cari kesimbangan panggul, oke Kita akan buka panggulnya sedikit lebih lebar sedikit dari panggulnya Senyamannya Terus saranya di pinggang Ya, sip Oke, mungkin Ande nggak rasanya, aku nggak rasanya ya Oke Oke, kita hanya gerakan panggulnya aja Jadi sedikit panggulnya ke depan Terus ke depan Ya Ini ibu Ande rajin Ya Ya, ini senyamannya aja Mau satu menit Lima menit begini boleh Terus abis maju dan mundur Kita ke kanan Kiri Ya Kanan Kiri Gampang kan Gampang kan Nah Goyangin aja nih Goyangin aja Kiri Terus sekarang kita bikin lingkaran Tapi kita bikin lingkarannya dengan panggulnya aja Oh panggulnya aja Hmm Nih Keliatan nggak Betul Keliatan lah ya Iya Terus arah yang sebaliknya Jadi ini biasanya kalo sakit pinggang Artinya kan ada otot-otot yang mungkin kaku Ya gitu ya Dan dengan gerakan ini mudah-mudahan kita Iya Dan sebenarnya semakin trimester akhir semakin kaku ya mbak ya Betul Oke Nah ini namanya pelvic alignment Nah menjelang sudah di trimester tiga Sampai ke tersalinan Kita akan melakukan pelvic mobility Pelvic mobility adalah yang tadi ya Untuk membuat panggul lebih fleksibel Oke Gerakannya sama persis Tapi lebih besar lagi Oke Jadi yang tadi maju dan mundur Kita maju sejauh mungkin Mundur sejauh mungkin Oh sejauh mungkin ya Boleh lakuk kakinya Boleh Lurus seenggaknya Senyamannya aja Aduh Enak banget sih Kalian stretching Wuhuuu Nah dari sini sama Kanan dan kiri Tapi Jauh banget Pakai seluruh tubuhmu Nah gitu Jadi didorong panggulnya Mengatakan stretching di sisi kanan dan kiri Panggulnya Ya Dan lingkaran yang besar 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 banget Ya Gitu kan Jadi kalo lagi di persalinan pun juga boleh loh Kita pake gerakan ini Dan ini juga kita bisa lakukan di bola Setelah yang penelonan Wah Oke Sip Oke Jadi ini bisa kita lakukan Setiap hari Kapan aja Tapi abis ini gerakannya Kita perlu bantuan Pak Su ya Oke Jadi ini Oke Pak Suami Mari Jadi yuk gerakin Gede Ya Jadi ibunya yang menggerakkan panggulnya sendiri ya Ayahnya hanya Naruh tangannya Di panggul Belakang Sama di bawah perut Nanti lama-lama tanganmu akan hangat Kalo dia sudah rilis Ketegangan di panggulnya Terus ada yang berlawanan Mungkin disini ambil Sambil banyak waktu untuk ngobrol sama babynya Hai nah ini ayah ini bapak Ya kan Hehehe Ini berapa lama? Ini senyaman ibunya aja Oke Yang kedua Setelah starting cycle release Adalah lower dimming inversion Oke Tapi sebelumnya Jangan makan dulu Dan kalau tensi darahmu tinggi Di Istirahatkan dulu ya Oke Dan perlu banget bantuan dari suami Oke Jadi suami hanya menjaga aja Oke Pastikan Biasanya sih Kita akan Nungginya itu Di Di samping kasur Kalau misalkan kasurnya ketinggian Bisa pakai bandalan Oke Harusnya jaraknya berapa jengkal? Jaraknya Seperti dua jengkal seperti ini Oke Yang penting ketika kepalanya turun Gini gitu? Kepalanya turun Kepalanya jangan terlalu Ketekan banget ke lantai Oke 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 Jadi tangannya Mas Ibe pegang bahu Terus tanganmu turun ke bawah Yes Tangannya Yes Jadi pastikan Makanya berdiri atau Boleh 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 Jadi pastikan Berikutnya Lurus Disini hanya tiga sampai lima set nafas Tarik Bawa nafas Itu set Oke Kalau sudah Bangunnya sama Persis seperti tadi Turun Oke Jadi luruskan tangannya Ini sedikit sedikit pelan-pelan Nafas dulu Langsung merona Oke Berikutnya Oke Lin, setelah yang standing sacral di ginding Terus nungging di kasur Sekarang kita akan melakukan jarik abdominal shifting Oke Jadi ini pastikan semua orang udah punya kain jarik dong Di rupanya Siap-siap Jadi ini dari batasan disini mbak Jadi seluruh perut Seluruh perut Sampai Bawahnya Sampe sini ya Bener-bener bawah perut Ini batas bayinya Mungkin kalau buat yang Udah trimester akhir udah lebih gampang nyari batasannya ya Betul Masih belum terlalu besar Kan dari usia Nah, jadi sebenarnya sih ini bisa dilakukan dari usia 27 minggu ke atas Tapi misalnya Kalau misalkan putus udah terlihat Jadi mulutnya udah bisa diangkat kan Itu boleh dilakukan Oke 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 Silahkan Berlutut Terus Terus Pegangan ke bola Nah Oke Masihnya biar lebih nyaman Coba satu sisi disisir dulu Biar Kira yang rambut Oh bukan sisir gua ya Oke Harus tetep ganteng kan Oke Terus tangan lu pegang Nah Terus hukukannya sama Terus disisir biar Sama ininya Bebannya tuh sama Gini Oke Terus dilampar Keluar Oke Posisimu juga nyaman Jadi jangan kena pinggang Jadi agak berasal Jadi pakai kaki pakai kekuatan baku lengan Angkat Sampai Adin bilang op Op Oke Nah op ini kita Oh pas opnya gitu ya Berat juga loh Oh enak banget Iya betul Gerakannya kayak memutar ke depan gitu Ya seperti sedang mengayuh sepeda Gowes Dan ini rasanya kayak diayak gitu ya Kali bayinya ya Betul Jadi kita sedang mencari keseimbangan panggul lagi disini Sehingga kita bisa melakukan hangis setiap hari Dilarankannya di waktu yang sama Jadi bayinya sudah tau Oh ini waktunya aku mau latihan nih Gitu Pas lagi babynya juga lagi bangun Gitu Jadi kan berapa lama kuatnya nih pak Ini sih para suami kayaknya gak usah ngeraga lagi ya Gak usah ya Gymnya Bicepnya udah lu Bicepnya dapet Bicepnya dapet Squattingnya dapet Kalau misalnya mau squatting ini Yes Betul Mungkin nanya gak kira-kira ini berapa lama nih aku melakukan hari Oh iya berapa lama sih Hehehe Boleh selama-lamanya enggak ya Sebenernya sih yang efektif sekitar Sekarang coba pelan-pelan satu menit dulu Nanti besok dua Pokoknya lima menit tuh udah cukup banget Oke Kalau sudah pelan-pelan turunkan Yes Lalu kita akan melakukan pelvic Oke Ehm Releaser Oke Nah ini Sekarang mas Tipe udah kerja dengan nyaman Satu lagi ambil Nyangkut tadi Hehehe Tapi udah bener di bawah sini Oh bener Bener-bener di bawah sini Jadi kita tutup seluruh pahanya dia Dari bawah perut Sampai tutup pahanya dia Udah kayaknya selalu Aku bisa tidur dong Kalau lama Hehehe Oke Ini sisir juga nih dia Nah Sampai duduk pahaman Jadi yang akan kita lakukan adalah Oke 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 Si eh Gini Iya 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 betul Hehehe Ini Sama tidak lama ya Sama Coba dulu satu menit setelah itu Setelah dianggap perutnya Sama Nah ini kalau udah mulai kainnya naik-naik ke atas Oh Oke Nah Jadi di airnya Maju mundur-maju mundur ya Oke Nah yang ketiga Pabrik kira-kira saya ketiga kita tutup seluruh bokongnya Bokong balikannya nih Hehehe Kayaknya dilepas Terus tutup seluruh panggulnya Panggul sampai bokong Nah khusus gini nih Kita bikin seperti Keterang Begini nih guys Yeah Suami sih agak begini guys Hehehe 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 Oke So Tekan dikit terus diayak atas dan luar Oke Gini Gimana gerakannya Eh Oke Oh Oh gini Gak oke Oke Iya Nekeran-nekeran aja Ada sih disclaimer untuk yang ini Misalnya Ketika lagi kontraksi Ini suka banget bikin ini Jadi coba apa Latihan ya Dari kehamilan Tapi ini masih oke sih Oke Ini enak banget deh kalau lagi kontraksi ya Iya Oh iya Ini juga sama 1 menit sampai 5 menit setiap harinya Belum ada penemuannya nih alatnya ya Hehehe Hehehe Selama suami masih ada Hehehe Suaminya tinggal pencet remote Hehehe 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 Sudah ada latihan untuk pelvic alignment Sama pelvic mobility nya Selamat Kak Harmonia Hehehe Oke Guys Hehehe Semanat ya Hehehe Jadi tadi totalnya ada empat gerakan ya Iya Empat gerakan Yang pertama Dia bisa melakukan sendiri Ya kan Yang gerakan panggul kecil Panggul besar Itu namanya pelvic alignment Sama pelvic mobility Tapi sebelumnya itu Selalu kita lakukan pelvic alignment daily Yaitu cara bangun Cara duduk Yang baik dan benar Oke Terus baru kita melakukan pelvic alignment exercise Ya yang tadi di standing background Ya kan Terus dibantu sama Mas Siti Terus leaning di kasur Sama yang pakai jari Oke Oke Jadi semoga teman-teman ini Ilmunya dari Mba Sinta hari ini bisa kepakai Iya Dari trimester pertama juga udah bisa Mulai dipraktekan Dibiasakan Sehingga nanti di trimester ketiga Udah jadi sangat terbiasa Dan jangan lupa juga untuk melakukannya Bersama suami tercinta Hehehe Semoga kehamilannya menyenangkan ya semuanya Amin Thank you Bye Bye Bye